Hasto Kristianto pas waktu mendapatkan panggilan dari Polda Metro Jaya terkait laporan bahwa Hasto melakukan apa istilahnya ujaran-ujaran yang menimbulkan kegaduhan. Kemarin Hasto tuh merespon itu dengan cara, oh ini pasti pesanan. Kemudian lepas dari Polda Metro Jaya, Hasto dipanggil sama KPK terkait kasus Harun Masiku yang tidak kunjung selesai. Kubu Hasto langsung membela diri, ini pasti settingan. Kasus ini pasti diungkap lagi, diangkat lagi, menyeret-nyeret namanya karena dia merasa kritis saja dengan pemerintah dan mungkin ini adalah gerak-gerak orang berkuasa untuk membungkam dirinya. Tapi di sudut pandang yang lain ada yang mengatakan boleh jadi di kasus Harun Masiku Hasto tidak bersalah. Tapi pasti Hasto terlibat karena KPK memerlukan keterangan-keterangan dari Hasto gitu ya. Jadi daripada melimpar isu-isu yang tidak berdasar, kalau saran saya sih Kubu Hasto lebih baik menjalani ini semuanya dengan gentle gitu ya. Ketika tidak merasa atau tidak terbukti bersalah kan pasti namanya juga akan membaik gitu ya. Jadi jangan rewel lah kalau menurut saya. Nah kali ini, staf dari Hasto Kristianto tuh dipanggil lagi ke KPK, justru stafnya yang dipanggil ya. Komisi Pemerintahan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari ini. Pemanggilan staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Kusnadi hari ini, merupakan panggilan keduanya dalam kasus swap turunan Harun Masiku. Juru bicara KPK, Tesam Hardika Sugiyarto menjelaskan, Kusnadi berstatus sebagai saksi dalam kasus swap pergantian antar waktu anggota DPR ini. Namun ponselnya sempat diambil penyidik saat Hasto diperiksa beberapa waktu yang lalu. KPK belum bisa merinci informasi yang akan diulik penyidik dari keterangan Kusnadi. Jadi tuh kemarin sempat geger karena ponsel dari Hasto Kristianto dan buku catatan yang dibawa oleh Kusnadi ini, staf dari Hasto ini, disita oleh KPK. Disita oleh penyidik yang kemudian dipermasalahkan. Bahkan kubu dari Hasto Kristianto itu melaporkan penyidik ini ke Komnas HAM dan juga meminta proses peradilan karena dinilai, mereka menilai bahwa proses yang dilakukan penyidik, menyita ini menyalai prosedur gitu. Nah ketika Kusnadi, staf dari Hasto ini, dinilai diintimidasi, kata kubu Hasto, justru KPK meladeni, dipanggil lagi Kusnadi. Jadi ibaratnya lu jual, gua beli gitu ya. Kesalahan terbesar Mas Gibran apa sih ke PDIP? Ya buat kami, nilai-nilai kejujuran itu ketika itu dilanggar ya pada bulan Mei, pada bulan Agustus, menyatakan tidak padahal berdasarkan apa yang diungkapkan oleh media pada akhir bulan April, itu keluarga Pak Jokowi sudah mengambil keputusan Mas Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Pak Prabowo dan kemudian muncullah berbagai rekayasa hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Maka ketika saya pedah buku tentang pemilu 71, saat itu Pak Harto melalui operasi khusus Alimurtopo, Sujana Hamardhani, Amir Mahmud, dan menggunakan seluruh kekuatan ABRI, melakukan prekondisi untuk kemenangan mutlak pada pemilu tahun 71, itu waktunya 18 bulan. Nah kalau sekarang, kira-kira berapa lama ini skenario-nya? Ya kalau skenario berbohong untuk tidak maju, itu kan dimulai dari akhir April. Tapi kalau melakukan suatu perencanaan strategis untuk menggunakan Mahkamah Konstitusi, kalau hitung dari perkawinan Pak Anwar Rusman kan bulan Juni, ya kira-kira 16 bulan. Kalau diukur dari pernyataan para ketua umum partai seperti Pak Erlangga, kemudian Pak Julki Flihasan yang mengusulkan perpanjangan jabatan tiga periode, untuk Pak Jokowi itu 19 bulan. Jadi ya hampir sama dengan Pak Arto yang 18 bulan untuk merencanakan. Yang kayak gini, yang kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya tentang ucapan-ucapan yang membuat gaduh. Seakan-akan semuanya yang sudah tidak terbukti di pengadilan, itu tetap dikeluarkan, dipanas-panasin, tetap diangkat-angkat, seakan-akan itu adalah kebenaran yang terbungkam begitu. Jadi kita itu dibikin gimana ya? Galau gitu. Padahal kan di satu sisi, MK tidak memutuskan terjadinya tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada 02 dari kubu 03 dan 01. Tentang itu tadi ya, yang seperti disebutkan oleh Hasto juga. Kemudian apa yang disebut sebagai pengerahan aparatur negara, itu sebenarnya harus dibuktikan juga. Dan ternyata di MK juga tidak bisa dibuktikan. Tapi di beberapa media, di podcast-podcast, di interview televisi nasional, itu Hasto tetap, narasinya tetap ya. Tuduhan-tuduhan itu tidak berhenti. Nah ini mungkin yang kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya yang disebut sebagai ujaran-ujaran yang menimbulkan kegaduhan. Kita baca beberapa komentar di video kali ini ya. Nardi Kebumen, mulut Hasto ini yang bikin pemilih janggar. Maksudnya itu, ini ya, apa namanya, Gajar Mahfud ya. Pada kabur, saya tahu betul karena saya warga jateng. Wih, ini testimoni warga jateng ya. Selamat gelas, orang disensor di PDB adalah si Hasto. Blink, sudahlah. Faktanya memang baru Pak SBY, Pak Jokowi dan Pak Prabowo lah pemimpin yang telah dipilih langsung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Kebetulan kalau Bu Mega itu mendapatkan mandat setelah gue sedulur lengser gitu ya. Ada Lutfi Rifadli, Hasto aktor drakor. Ya, gitu lah pokoknya. Jadi netizen itu daripada percaya dengan apa yang selalu digaungkan oleh Hasto Kristanto, walaupun di sisi legalnya atau di sisi hukumnya itu tidak terbukti, terus digaungkan terus. Netizen itu lebih memilih untuk percaya dengan apa yang dibuktikan di persidangan gitu. Ternyata gitu, sentimen-sentimen netizen. Polri ini mekanisme kerjanya. Itu kan mekanistik. Nah ini nih, pengerahan aparatur negara. Yang mungkin yang dimana bekerja tanpa ada yang harus terus. Soal pemilu nih kemarin nih. Yang kayak gini nih. Kalau kita lihat secara sistematis dulu lah. Ini fakta yang ditemukan di lapangan. Pertama, kepala desa secara masif dilakukan intimidasi. Ini kan terjadi di seluruh Indonesia. Di Makassar, cara intimidasinya adalah masih mau tidur sama istrinya nggak? Woy, ini ya spesifik ya. Wah tau bener ini berarti ada buktinya berarti ya. Katanya cara mengintimidasi adalah masih mau tidur sama istrinya nggak? Wah ini ancaman yang bagaimana ini? Ada-ada aja. Masih mau tidur sama istrinya nggak? Kemudian kalau di Jawa, itu dananya. Diminta pertanggung jawaban. Apa urusannya? Proses audit saja belum berjalan, tiba-tiba kepolisian. Meminta kepala desa, seperti di Jember begitu banyak, di Karanganyar. Diundang untuk melaporkan penggunaan anggaran. Ini kan mereka di-pressure dengan hukum. Ini tuduhan yang kemudian berulang kali disampaikan di media. Di interview, di interview, di podcast-podcast. Tapi di sisi lain, di persidangan tidak terbukti. Atau mungkin argumen-argumennya terpatahkan gitu ya. Baca lagi deh beberapa komentar. Mapan 6, 58. Kabupaten Semarang, kepala desa, dan perangkat desa dipanggil bupati semua. Suruh ngader PDIP dan ganjar tuh. Ini benar atau enggak belum bisa dibuktikan juga ya nih. Ada lagi Utomo. Orang awam sekalipun ketawa lihat ini. Karena kenyataannya nggak ada intimidasi kepala desa. Dan desa bebas memilih siapa aja. Kepala desa nggak ngurusin itu. Ada juga Jainal Priyadi. Jujur, gue aja kemarin saksi PDIP. Tapi gue nggak milih. Ya gimana sih bang? Tapi nggak apa-apa sih. Hak pilih masing-masing ya. Tidak harus wajib gitu. Tidak ada kewajiban. Bahkan justru yang jadi wajib adalah melindungi hak pilih itu. Semua warga berhak untuk menjatuhkan pilihan sesuai dengan hati nuraninya. Justru ketika kalah terus keluar-keluar ada kecurahan-kecurahan tuh. Sebenarnya kewajiban yang berkeluar-keluar untuk membuktikan. Nah ketika bukti-buktinya patah di pengadilan. Ya sudah lah. Sudah. Itu mungkin yang membuat ini gaduh. Udah dilaporkan ke Mulda Metro Jaya kan. Om Dewan Skakmat Politisi PDIP soal Judesul Review Makamah Agung soal batas usia calon pilkada. Sekarang mau bertanya nih kepada teman-teman Bang Hidus, Bang Buki sama Pak Habib. Kapan kemudian batas usia dinolkan begitu loh. Karena udah gak beredar foto-foto anak yang dibagikan di sekolah ini. Ini foto janetis yang dimaksud kali ya. Saya gak ngerti maksud pertanyaannya apa ya. Kalau Anda bicara soal putusan Makamah Agung. Taruh lah Judesul Review. Saya harus menanggapi karena Anda sudah keteraluan dari tadi. Jadi kita ini di Javu. Kalau Anda bilang di Javu, saya di Javu juga. Di Javu kejadian ketika ada putusan MK. Anda serang rame-rame. Anda buli rame-rame. Anda fitnah rame-rame. Secara politik, rakyat sudah menghukum Anda dan rekan-rekan Anda. Hancur kalian. Cuma dapat 16 persen. Secara hukum, putusan Mahkamah Konstitusi. Berbagai putusan. Tiga, empat putusan. Termasuk putusan yang terakhir. Bapak Sengketa Pilpres. Dinyatakan, tuduhan-tuduhan tersebut tidak terbukti. Sekarang Anda ingin ulangi lagi. Katakan tadi bertarung diri yang sama. Gak apa-apa. Silahkan rakyat yang menilai. Jadi gini. Taruh. Anda tadi katakan adik-adik mahasiswa. Sejarah membuktikan. Generasi milenial. Gen Z. Telah menentukan pilihan. Mereka tidak bisa dimanipulasi. Dengan narasi-narasi penuh fitnah. Narasi-narasi penuh tuduhan. Yang memang tidak pernah terbukti. Silahkan mereka memilih. Oke. Seru nih. Kader PDIP, Pak Pataniari. Pernah diangkat jadi komisaris BNI periode 2015-2020. Kader PDIP, Cahya Dewi Rembulan. Juga di periode yang sama. Diangkat menjadi komisaris PT Bank Mandiri. Persero TBK. Dan masih banyak kok. Nama lain dari PDIP. yang pernah diangkat jadi komisaris BUMN. Atau hingga sekarang masih kok. Oh saya tahu ini. Ini ketika elit PDIP coba nunjuk-nunjuk hidung ke pemerintah. Atau mungkin partai yang menang pemilu kemarin. Katanya Gerindra lagi bagi-bagi kursi ke para kadernya di BUMN. Kan ada beberapa pergantian komisaris. Dan penggantinya itu adalah kader-kader dari Gerindra. PDIP-nya nyolot gitu ya. Agak sensi gitu. Nah ternyata secara sejarah tercatat ada banyak kader dari PDIP sendiri yang pernah menjabati posisi-posisi komisaris ternyata. Apakah saat itu Bang Deddy teriak-teriak bahwa aturan moral dan etika bukan faktor penting? Ini kan lagi-lagi PDIP muncul sebagai pahlawan kesorean. Lalu soal BUMN yang dianggap amburadul oleh anggota fraksi PDIP di DPR RI Pak Muftianam. Itu pun juga ngawur. Data dari kementerian BUMN menunjukkan bahwa kontribusi BUMN kepada negara terus meningkat. Penerima negara dari BUMN ya dalam bentuk pajak, dividen, dan PNBP atau penerima negara bukan pajak ya. Itu udah mencapai 21,9% dari total pendapatan negara di luar hibah ya. Wow, jadi dikasih paham nih. Dikasih paham ternyata memang apa istilahnya secara sejarah bagi-bagi kursi itu terjadi di semua partai. Jadi nggak usah nuduh-nuduh. Anda juga pernah kemarin gitu ya. Nih ya Bang Deddy Sitorus bilang Hasto itu sudah tahu dirinya di target. Februari Hasto sudah titip anaknya ke saya. Ya, sedih. Tuh, kasihan Pak Hasto. Sudah tahu dirinya di target. Terus sampai nitipin anaknya ke Bang Deddy Sitorus. Emang keluarganya Pak Hasto kemana Bang? Waktu cerita gitu sambil nangis nggak Bang Deddy? Sedih loh saya dengernya. Aisah suka nangis lah ya di depan kamera. Tapi kalau misalkan saya nih jadi Pak Hasto gitu ya. Saya emang nggak akan takut dah. Mau saya diancam, mau saya ditarget, mau saya diambil tuh handphone, mau digeledake rumah saya, silahkan. Karena saya merasa benar. Kalau benar itu nggak pernah takut dengan siapapun. Apalagi Pak Hasto, sekjen partai banteng gitu ya. Partai yang logonya banteng gitu ya. PDI perjuangan. Nggak usah takut kalau benar. Lain cerita kalau misalkan salah. Kalau benar mah, hadapi. Ini kemarin di salah satu televisi swasta ketika ada diskusi tentang ini ya. Pemanggilan Hasto ke KPK. Katanya ditarget. Ini adalah kasus pesanan dan seterusnya. Deddy Sitorus sebagai rekan dari Hasto di PDIP itu menceritakan Hasto tuh sampai sudah pasrah ke saya keluarganya. Jadi dia sudah tahu dia ditarget dan seterusnya dan seterusnya. Kalau terjadi apa-apa titip anak saya gitu kata Deddy Sitorus. Tapi ini netizen mencoba untuk ngonter gitu. Loh Pak kalau misalkan Bapak benar gitu nggak usah takut. Apalagi kan sebagai sekjen pastinya nggak macem-macem ya pengawalan-pengawalannya. Juga kalau misalkan lewat hukum kemarin tuh ada kuasa hukum yang mentering juga ya. Yang mengawal Hasto gitu. Oke itu dia. Menarik ya pembahasan kali ini. Cuma kalau misalkan kalian punya pendapat tentang apa yang kita sedang bahas kali ini. Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar. Kita sudahi dulu video kali ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Saya Abdul. Salam.